Hei, mundur kalian, jangan ganggu dia Sin Leong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur. Mengapa ikut-ikut keluar Suat Hang membentak dan memandang Sin Leong dengan mata mendoli? Eh ha ha, semuai. Aku hanya ingin menolongmu. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan, dengan, akan tetapi Suat Hang tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang pulau neraka telah mengeroyuknya. Uut, siut, tubuh Suat Hang sudah menyambar ke sana sini. Selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, Suat Hang juga mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Suat Hang yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah, bukan marah kepada orang-orang pulau neraka, melainkan marah kepada Sin Leong. Kiranya tanpa diketahui oleh Sin Leong sendiri, sudah sejak tadi Suat Hang tiba di tempat itu. Ia menggunakan kepandainya menyelundup sehingga tidak diketahui para penjaga dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Suhengnya dan Soan Chu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Suhengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu niatnya untuk menolong Suhengnya menjadi buyar. Dia hanya menonton saja ketika Suhengnya diserbu binatang berbisa dan akhirnya dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh Soan Chu. Ketika Suheng yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari pulau es, darah ini segera berlayar menggunakan sebuah perahu pulau es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke pulau neraka menggantikan ibunya, dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya. Akan tetapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan pulau es, dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan pulau neraka yang kabarnya amat berbahaya itu. Akibatnya dia tersesat jalan dan mendarat di pulau-pulau kosong sekitar pulau neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Sin Leong meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat Suhengnya dan merasa khawatir kalau-kalau Suhengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke pulau es. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat Suhengnya mendarat di pulau neraka. Dengan menggunakan kepandainya, Suheng berhasil pula mendarat di pulau neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa, karena sebelum berangkat Suheng membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari ayahnya. Di bagian tertentu di dasar laut dekat pulau es terdapat batu mustika hijau. Batu ini amat sukar didapat, dan hanya beberapa orang penghuni pulau es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mukjijat terhadap pular berbisa dan semua binatang berbisa, selalu ditakuti binatang-binatang itu juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka, dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Suat Hang dapat memasuki pulau neraka tanpa mendapat gangguan sedikitpun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Suat Hang tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar. Maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan, dengan maksud menolong Suhengnya. Akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara Suhengnya dengan Soan Chu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras dan Tuan Sin Leong. Tentu saja Sin Leong menjadi terheran-heran melihat sikap Sumoynya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Sudah ada enam orang pengeroyok terguling reboh oleh gerakan kaki tangan Suat Hang yang marah itu, padahal darah itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau darah itu sudah menggunakan senjata. Sumoy, tahan dia meloncat maju. Singgak! Mundur kau! Sin Leong terkejut melihat Sumoynya mencabut pedang. Pada saat itu terdengar pula bentakan keras, siapakah gadis cilik itu berani mengacau disini? Ah, kwa Sin Leong, engkau mampu lolos dari tempat tahanan? Yang datang adalah Hong Kong e, ketua pulau neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Suat Hang, sebaliknya, darah itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini, maka dia memandang rendah dan membentak. Siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah dengan gerakan gagah darah itu melintangkan pedangnya di depan dada. Sin Leong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek ini. Maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, Tocu, jangan salah sangka. Dia adalah Sumoiku, dia adalah Putri Suhu, Raja dari Pulau Es. Semua orang terkejut mendengar ini dan para pengurung melangkah mundur dengan matlah, terbelalak. Betapapun juga, nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh dan selain dibenci, juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai Putri Raja Pulau Es, darah itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja darah itu demikian liai, pikir mereka. Hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Oung Kong E. Dia memandang Slat Hang dan tertawa bergelak. Hahaha, jadi dia inikah Putri Raja Pulau Es? Putri Hanti Ong. Bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Tahan dulu Sin Leong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Oung Kong E. sendiri, memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali. Buktinya penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal, bahkan binatang-binatang itu lari cerai berai dan kini pemuda itu sudah lolos dari dalam penjara. Oung Tocu, seperti sudah ku ceritakan kepadamu, biarpun Sumoy adalah Putri Raja Hanti Ong, akan tetapi ia menentang ayahnya dan mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah Putri Hanti Ong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, Putri dan murid Hanti Ong? Tangkap mereka. Nanti dulu, Tocu. Mengapa engkau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke Pulau ini hanya untuk mencari Sumoy dan ternyata sekarang Sumoy telah tiba di sini, maka harap Tocu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Hai, kakek berkepala besar yang tolol. Kau mudah saja dibohongi, Suheng. Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di Pulau Neraka. Nah, kau mau apa? Sumoy Sin Leong membentak kaget dan cepat berkata kepada Ketua Pulau Neraka, Tocu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuhan. Suat Hang mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Leong dengan mat mendelik dan berkata lantang, Apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Sumoy, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuhan, memang agaknya kau telah gila. Kau yang gila. Kau yang tidak waras dan berotak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, apa hubungannya dengan kau? Sin Leong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Suat Hang bersikap manis kepadanya dan biarpun dia tahu bahwa darah ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul Soh An Chu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kong Kong, apa yang dikatakan Sin Leong memang benar. Dia beriktikat baik terhadap kita, Kong Kong. Malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya, akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut. Bahaya maut? Apa maksudmu? Sin Leong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang liai sekali. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari setahun aku tentu akan mati. Hah tanda seru kakek itu dan semua pembantunya terbelalak kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum, kalau pagi kedua kaki pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali, Kong Kong. Berubah wajah kakek itu. So An Chu adalah seorang yang amat disayangnya, bahkan disayang oleh pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandainya dan yang akan menggantikannya menjadi ketua pulau neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia So An Chu hanya tinggal setahun, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Sin Leong. Sin Leong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang So An Chu ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengejapkan matuk kirinya, maka mengertilah dia bahwa darah itu kembali membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Kua Sin Leong, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Melihat sikap Sin Leong meragu karena sukar bagi pemuda itu untuk membohong, maka So An Chu cepat berkata lagi, Kong Kong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya, akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan semuanya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kong Kong berat aku atau berat mereka itu. Suat Hang sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah berbohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidak sakit, bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Sin Leong, dan menyatakan betapa darah tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Sin Leong, maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari So An Chu, tahulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Sin Leong dan dia terbebas dari pulau neraka. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya darah itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Sin Leong akan makin kagum kepada So An Chu dan makin benci kepadanya. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah So An Chu. Hati kakek itu makin bingung. Lengyaplah semua nafsunya untuk menawan Sin Leong dan Suat Hong. Dia memandang Sin Leong dan bertanya, Orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucuku? Kini Sin Leong yang menjadi bingung. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong dan hatinya tidak akan dapat membohong, namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata So An Chu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan, aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya, To Chu. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu kakek itu mendesat. Kongkong, mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan engkau yang harus menjamin bahwa dia dan semuanya tidak akan diganggu, kata So An Chu. Kakek berkepala besar itu merabar-rabar jenggotnya. Hem, harus ada buktinya dulu. Kua Sin Leong, mulai saat ini engkau dan sumoimu putri Han Tiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, hem, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi. Sin Leong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini, akan tetapi dia melihat So An Chu mengedipkan metuk kirinya. Maka dia menarik napas panjang dan mengangguk, lalu berkata, harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari. Sin Leong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Ong Kong Ek lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah pulau neraka di mana terdapat banyak ketumbuhan. Ada pun Sin Leong dan Suat Hang lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan dua kamar yang bersih untuk mereka, dilayani baik-baik dan tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua, bertugas pula sebagai penjaga. Ku peringatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Laripun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling pulau neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini demikian pesan Ong Kong Ek sebelum dia meninggalkan dua orang itu sehingga Suat Hang menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Sin Leong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka tinggal untuk sementara, Sin Leong menegur Sumoy-nya, Sumoy, mengapa kau bersikap seperti itu? Su Heng, aku tidak menyangka sama sekali akan menyaksikan engkau yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis putri ketua pulau neraka. Huh! Sin Leong mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Sumoy-nya. Hatinya bertanya, mengapa Sumoy-nya memperhatikan soal begitu, padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Sumoy-nya? Sumoy, engkau tahu betul bahwa Nona Ong So Ancu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Hmm, apakah kau kira aku tidak tahu betapa dia suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu? Sumoy, jadi sudah selama ini kau berada di sini? Dan kau diam saja? Sumoy, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan? Kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak di binatang-binatang berbisa. Sumoy, kita semestinya berterima kasih kepadanya. Dia bermaksud baik, bahkan tidak segan-segan membohong kepada kongkongnya demi keselamatan kita. Ya, ya, memang dia baik sekali dan cantik sekali. Siapa yang tidak tahu? Sumoy, harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali, ibunya meninggal ketika melahirkan dia, ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali. Memang, dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani, tidak seperti aku, dan Suat Hang lalu menelungkupkan muka di atas meja dan menangis. Sin Leong terkejut. Beberapa kali ia hendak memegang lengan Sumoy-nya akan tetapi ditahannya tangannya. Ayah! Sumoy, engkau pun bernasib buruk, dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan, maka aku menyusulmu. Sumoy, diamlah, jangan menangis. Apakah Sumoy telah bertemu dengan ibumu? Suat Hang seketika berhenti menangis, mengangkat mukanya yang basah air matu dan memandang kepada Sin Leong. Pemuda itu merasa kasihan sekali, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air matu yang membasahi muka gadis itu. Su Heng, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan dia? Bukankah ibu berada di Pulau Es dan aku sudah mewakilinya mendengar tentang ibunya, seketika lupalah Suat Hang akan kemarahan dan kedukaan hatinya sendiri. Ibumu juga telah pergi meninggalkan Pulau Es, dengan singkat Sin Leong lalu menceritakan apa yang terjadi setelah gadis itu lari pergi dari Pulau Es. Betapa ibunya juga pergi, tidak mau disuruh tinggal di Pulau Es setelah puterinya membuang diri ke Pulau Neraka. Sumoy, ketika aku tidak melihatmu di sini, tadinya aku mengharapkan karena engkau sudah bertemu dengan ibumu. Jadi engkau belum bertemu dengan ibumu. Gadis itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala, wajahnya kelihatan muram mendengar akan kepergian ibunya. Ah, kalau begitu kemanakah perginya ibumu Sin Leong termenung dan diam-diam dia pun merasa prihatin sekali akan nasib wanita itu. Tiba-tiba Suat Hang berdiri dan mengepal tinju, mukanya agak pucat ketika dia berkata, Aku mau pergi dari sini sekarang juga. Aku harus mencari ibu sampai ketemu, dan aku tidak akan kembali ke Pulau Es. Aku tidak akan sudi menggantikan ibu di Pulau Neraka ini pula. Bukankah ibu sudah meninggalkan Pulau Es sehingga percuma saja aku mewakilinya? Nanti dulu, Sumoy. Kau tidak bisa pergi begitu saja, tentu mereka akan menghalangimu. Aku tidak takut. Yang menghalangi aku akan kubunuh. Sabarlah, Sumoy. Perlu apa kita mencari permusuhan dengan mereka yang berjumlah banyak? Bukan soal takut atau tidak takut, akan tetapi mereka adalah manusia-manusia yang bernasib buruk sekali, dipaksa tinggal di tempat seperti neraka ini. Bahkan mereka boleh dibilang senasib dengan ibumu dan denganmu sendiri. Selain itu kemanakah kita harus mencari ibumu? Kalau kita berbaik dengan mereka, bukankah kemudian mereka dapat membantu kita mencari? Dengan tenaga banyak orang kukira akan lebih mudah mencari ibumu yang tidak jelas kemana perginya itu. Suat Hang dapat dibujuk dan akhirnya dia duduk di atas bangku sambil mengerutkan alisnya dengan wajah muram. Betapapun juga, setelah dia sadar bahwa cemburunya terhadap Su Hangnya dan So An Chu tidak berdasar, kini terasalah olehnya betapa hatinya sesungguhnya merasa lega dan senang karena dapat bertemu dan berkumpul dengan Su Hangnya, apalagi di tempat yang berbahaya ini. Beberapa hari telah lewat dan So An Chu setiap hari minum obat yang terbuat dari daun-daun seperti yang dilukiskan oleh Sin Leong. Setiap hari kakeknya bertanya dan dia menjawab bahwa penyakit yang didoritanya rasa nyeri seperti yang dinyatakan Sin Leong itu berangsur-angsur sembuh. Girang bukan main hati kakek itu, akan tetapi hati Suat Hang yang mendongkol melihat betapa So An Chu seolah-olah mengulur waktu penyembuhannya. Pada hari ketujuh, Ong Kong Ek dan So An Chu mendatangi pondok tempat tinggal Sin Leong dan Suat Hang. Dua orang muda dari Pulau Es ini memang sudah menunggu di depan pondok dengan hati tidak sabar, menanti berita kesembuhan total So An Chu. Maka mereka menyambut ketua Pulau Neraka dan cucunya itu dengan penuh harapan karena melihat betapa wajah kedua orang pendatang itu berseri. Setelah tiba di depan mereka, So An Chu segera berkata, Sin Leong, kakek merasa berterima kasih sekali kepadamu dan menyetujui kau melanjutkan pengobaran dengan menggunakan Sin Kang. Apa tanda seru? Akan tetapi kata-kata Sin Leong yang bingung dan tidak mengerti itu segera diputus oleh So An Chu, bukankah dulu kau katakan, setelah beberapa hari minum obat penawar racun, kau akan melenyapkan sama sekali hawa beracun itu dengan menggunakan Sin Kang menyedot keluar hawa itu dari punggungku? Ong Kong ek tertawa. Orang muda sikwa. Kalau bukan engkau yang sudah ku percaya penuh, tentu aku tidak mengijankan pengobatan ini. Akan tetapi aku sudah percaya kepadamu, maka silakan. Mudah-mudahan saja dalam waktu singkat cucuku akan sembuh sama sekali, setelah berkata demikian, kakek itu membungkuk ke arah Sin Leong dan Suat Hong, lalu meninggalkan cucunya. So An Chu, apa maksudmu? Sin Leong segera berbisik menegur. Huh, tentu ingin berduaan denganmu di dalam kamar, apalagi Suat Hong mengejek. Husah, harap kalian jangan ribut-ribut, bisik So An Chu. Mari kita masuk ke kamar dan bicara, dia menggandeng tangan Sin Leong dan diajaknya masuk. Melihat Suat Hong cemberut, Sin Leong berkata, Sumoy, marilah. Aku tidak sudi mengganggu kalian. Ai Han Chi Hang, mengapa begitu? Yang hendak ku bicarakan adalah kepentingan kalian berdua. Marilah, kata So An Chu. Agaknya memang darah pulau neraka ini tidak pernah mengerti apa yang diajekan oleh Suat Hong. Agaknya care hidup di pulau neraka membuat dia kurang mengerti akan tata susilah sehingga tak pernah merasa melanggar sesuatu biarpun dia memasuki kamar berdua dengan seorang pemuda. Sambil bersunggut-sunggut menyembunyikan rasa malunya bahwa dia telah menduga yang bukan-bukan, Suat Hong ikut masuk. Aku memang berpura-pura, mengulur panjang waktu penyembuhan. Semua ini karena aku mendengar bahwa Kong Kong dan para pembantunya tidak ingin membebaskan kalian setelah aku sembuh. Keparat. Kong Kongmu memang bukan manusia baik-baik pantas menjadi ketua di pulau neraka. Aku akan menemuinya. Husah, Sumoy. Bersabarlah, dan mari kita dengar kata-kata So An Chu. Dengan mukamu Ram Suat Hong duduk lagi dan memandang wajah So An Chu. Wajah yang manis sekali, pikirnya, manis dan polos. Pantaslah kalau andai kata Sin Leong jatuh cinta kepada gadis ini, pikirnya lagi dan hatinya merasa berdebar penuh khawatir. Kong Kong telah berjaga-jaga dan mempersiapkan anak buahnya, menjaga kalau-kalau kalian melarikan diri. Berbahaya sekali. Habis bagaimana baiknya, So An Chu? Ada jalan, kata Dara yang lincah dan cerdik itu. Menurut pendengaranku ketika Kong Kong merundingkan di kamar rahasia bersama para pembantunya yang paling dipercaya, Kong Kong tidak berniat buruk kepada kalian. Setelah kau dapat menyembuhkan aku, maka Kong Kong membutuhkan engka sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Dia hendak menahanmu agar kau dapat mengobati setiap penghuni yang terserang penyakit. Adapun Enci Hong ditahan di sini sebagai sandera, untuk menahan kekuasaan pulau es. Keparat. Jangan marah, Enci Hong. Ku rasa kita harus menghadapi Kong Kong yang berwatak kasar dengan sikap dan akal halus. Kalau aku sudah sembuh, yaitu kalau ku nyatakan bahwa aku sudah sembuh sama sekali, sedikit banyak Kong Kong tentu akan berterima kasih. Kemudian Liong ke, heh, Sin Liong mengajarkan Kong Kong mengenal daun obat-obatan dengan janji akan membebaskan kalian. Ku rasa Kong Kong akan mau menerimanya karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang ilmu pengobatan itu. Dengan demikian, kalau kalian meninggalkan pulau ini, kalian akan dianggap sebagai sahabat dan penolong. Bagaimana? Ku rasa baik juga akal ini, kata Sin Liong. Hem, terserahlah. Akan tetapi jangan ada akal bulus di balik semua ini suat hang mengancam. Soan Chu menarik napas panjang. Enci Hong, harap jangan mencurigai aku. Aku sudah menyesal sekali menjadi seorang yang terlahir di tempat ini. Aku ingin melanjutkan cita-cita ayah bundaku yang kabarnya dahulu juga selalu berusaha agar penghuni pulau neraka tidak menjadi orang liar yang tidak mengenal prikemanusiaan. Setelah berkata demikian, Soan Chu pergi meninggalkan pondok itu dengan muka tunduk. Seorang anak yang baik, Sin Liong memuji sambil memandang tubuh darah itu yang melangkah pergi meninggalkan pondok. Maksudmu, seorang darah yang cantik dan berbudi. Tanpa menoleh Sin Liong mengangguk. Memang, dia cantik dan berbudi. Huh, sudah kusangka demikian. Sin Liong menoleh kaget dan memandang wajah sumoynya. Sumoy, apa maksudmu? Suat Hang membuang muka. Hmm, tidak apa-apa. Begitulah lalu dia lari memasuki kamarnya, membanting daun pintu keras-keras. Sin Liong menggeleng kepalanya. Makin tidak mengerti dia akan sikap wanita pada umumnya, dan saat itu sikap Suat Hang khususnya. Juga sikap So An Chu yang amat aneh, kalau mengingat bahwa dia adalah cucu ketua pulau neraka yang berwata aneh dan kejam. Semua terjadi seperti direncanakan oleh So An Chu. Setelah darah itu mengaku semibuh sama sekali dan Sin Liong bersama Suat Hang menghadap ketua untuk minta pembebasan, Ong Kongek malah menggelengkan kepalanya. Kuah Sin Liong, kami berterima kasih sekali atas penyembuhan penyakit cucuku, dan untuk jasamu itu, kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan menganggap kalian sebagai orang-orang berjasa. Akan tetapi, terpaksa kami tidak dapat membebaskan kalian karena kami amat membutuhkan engka sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Maka, harap kalian suka mengerti akan kebutuhan kami ini. Tinggallah di sini dan menjadi orang-orang terhormat, menjadi pembantuku yang paling baik, kata Ong Kongek. Tocu, aku mengerti akan kebutuhan Tocu dan para penghuni pulau neraka. Akan tetapi sungguh tidak adil kalau menyuruh kami tinggal di sini selamanya, apalagi amat tidak adil bagi Sumoy. Betapapun juga, karena aku mengerti akan kebutuhan kalian semua, biarlah sekarang diatur begini saja. Aku akan sementara waktu tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan kepada Tocu, Akan tetapi ku minta agar Sumoy sekarang juga dibebaskan, diberi sebuah perahu agar Sumoy dapat pergi lebih dahulu meninggalkan pulau neraka. Adapun aku sendiri, kalau Tocu sudah mengenal semua daun dan bahan pengobatan, baru aku akan pergi dari sini. Bagaimana? Ketua pulau neraka itu mengerutkan alisnya, lalu melirik ke arah cucunya yang duduk di sebelahnya dan menundukkan kepala saja. Hem, boleh juga Sumoymu pergi. Biarpun dia Putri Hantiong, akan tetapi mengingat akan jasamu, biarlah dia kami bebaskan. Akan tetapi kau, ah, aku sangat mengharapkan agar engkau menjadi keluarga kami, orang muda, kembali dia mengerling ke arah Soancu dan gadis itu makin menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Benar sekali, dia amat cocok menjadi Jonoh Nonao. Beberapa orang pembantu berkata sambil tertawa-tawa, sikap mereka bebas terbuka. Aku tidak mau pergi tiba-tiba Suat Hong berkata lantang. Kalau Suheng tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan, aku akan tinggal di sini juga sampai pelajaran itu selesai. Dan kalau, kalau ada pengantin di sini, kalau Suheng diambil mantu, aku pun harus menjadi saksinya. Ucapan itu sebetulnya dikeluarkan dengan gejolak kemarahan dan kepanasan hati Suat Hong, akan tetapi para pembantu Au Konge menyambutnya dengan suara ketawa. Tentu saja Sin Leong kaget sekali mendengar ucapan semuanya itu. Ada kesempatan yang amat baik terbuka bagi Suat Hong untuk membebaskan diri dari pulau berbahaya itu, dan kesempatan itu dibuang begitu saja oleh Suat Hong. Dia telah mengenal watak Suat Hong. Sekali bilang tidak mau, dipaksa sampai matip pun tidak akan mau tunduk. Maka dia menjadi bingung sekali. Tocok, karena Sumoy tidak mau pergi sendiri lebih dulu, maka biarlah perjanjian kita diubah. Aku akan memberi pelajaran ilmu pengobatan kepada Tocu. Setelah Tocu mengenal bahan obat untuk melindungi penghuni pulau ini, aku dan Sumoy boleh pergi dengan bebas. Bagaimana berkata Sin Leong? Ketua pulau neraka itu mengelus-elus dagunya dengan alis berkerut. Berkali-kali dia melirik ke arah cucunya. Dia adalah seorang yang sudah tua. Biarpun tidak pernah terjun ke dunia ramai, namun dia tahu bahwa cucunya jatuh hati kepada pemuda yang hebat ini. Dan dia tidak melihat seorang pemuda lain di pulau neraka yang kiranya patut menjadi suami cucunya. Tentu saja hatinya tidak rela kalau pemuda itu pergi meninggalkan pulau, karena dia tahu bahwa hal itu tentu akan mengecewakan hati cucunya. Maka dia hanya menggeleng-geleng kepala, tanpa dapat menjawab. Melihat keraguan ketuanya, seorang kakek berusia 50 tahun lebih melaju-maju. Orang ini kepalanya gundul botak akan tetapi mukanya penuh berwok, tubuhnya kurus kecil dan di lehernya ada seekor ular merah melingkar. Dia adalah pembantu utama dari Ong Kong E, seorang yang lihai ilmu kepandainya dan bernama Loto. Berbeda dengan majikan pulau neraka yang merupakan keturunan orang buangan, maka Loto sendiri adalah seorang buangan dari pulau es 30 tahun yang lalu dia dibuang dari pulau es karena sebagai seorang pemuda dia banyak melakukan kejahatan. Setelah berada di pulau neraka dia memperdalam ilmu-ilmunya dan menjadi orang kedua yang terkuat setelah Ong Kong E, yaitu sesudah putera Ong Kong E yang bernama Ong Siankok, ayah So An Chu menjadi gila dan meninggalkan pulau. Maka dia diangkat sebagai pembantu utama oleh Ong Kong E. Tua Ko, Kakak, Loto berkata, Tidak seperti lain penghuni pulau neraka yang menyebut ketua mereka Tocu, majikan pulau, dia menyebutnya Kakak. Mengapa Tua Ko bingung menghadapi urusan dua orang anak-anak ini? Betapapun juga, mereka berada di pulau ini dan seharusnya mereka tunduk kepada semua perintah Tua Ko yang menjadi hukum di sini. Kalau mereka hendak mengambil keputusan sendiri, boleh saja akan tetapi mereka harus lebih dulu dapat mengalahkan kita, kata Loto. Ong Kong E memandang pembantunya dengan muka berseri, seolah-olah dia terlepas dari keadaan yang ruwet. Kalau begitu, bagaimana baiknya, Lote? Menurut saya, lebih baik diadakan pertandingan antara pemuda Sikwa ini dan Tuako. Kalau dalam pertandingan itu dia kalah, maka dia dan semuanya harus selamanya tinggal di sini dan menjadi penghuni pulau ini seperti kita semua. Hi, botak. Enak saja kau bicara. Siapa bilang Suhengku kalah oleh ketua kalian? Habis, kalau kemudian ketua kalian yang kalah, bagaimana Suat Hang berteriak nyaring? Tuako kalah? Haha, mana mungkin Lote menjawab. Akan tetapi kalau Tuako kalah, biarlah pemuda Sikwa ini mengajarkan ilmu pengobatan sampai Tuako pandai, baru kalian berdua boleh pergi meninggalkan pulau ini dengan bebas. Usul yang bagus sekali Ong Kong E berseru gembira. Kwasin Leong, aku mendengar bahwa di dunia ramai, di daratan sana, orang-orang gagah menggunakan kepandayan untuk memutuskan sebuah perkara yang ruwet. Aku percaya bahwa engkau tentu seorang gagah pula. Maka biarlah kita membereskan urusan ini dengan mengukur kepandayan masing-masing seperti yang diusulkan oleh pembantu Kulotong. Sin Leong menggeleng kepalanya. Tocu, aku tidak suka menggunakan ilmu yang ku pelajari untuk kekerasan. Mengapa Tocu hendak menggunakan kera kekerasan untuk menahan kami berdua selamanya di pulau ini? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan, maka sudah sepatutnya kalau Tocu membalasnya dengan membebaskan kami. Tidak kita harus saling mengukur kepandayan dulu ketua itu berkeras. Tiba-tiba Suat Hang melompat ke tengah lapangan dan membusungkan dada menegakkan kepalanya. Hayolah! Kalau Suheng tidak mau, biarlah aku yang melayanimu. Siapa sih takut kepada orang pulau neraka? Aku yang memasuki pertandingan itu, dan kalau kalah, boleh kalian berbuat apa saja sesuka kalian. Sumo Sin Leong menenggur. Suheng, aku tidak takut Suat Hang membantah. Ong Konge mengerutkan alisnya. Soan Chu, kau layani bocah liar yang sombong ini katanya. Baik Ong Kong, Soan Chu bangkit berdiri dan melangkah maju, akan tetapi segera berhenti ketika mendengar suara Sin Leong. Soan Chu harap jangan bertanding. Di antara kita tidak ada permusuhan, bukan? Soan Chu meragu, memandang kepada Kong Kongnya, kemudian kepada Sin Leong, dan akhirnya dia kembali duduk di tempatnya yang tadi. Soan Chu, kakeknya menegur. Kong Kong, aku tidak mau bertanding. Mereka bukan musuhku. Metu kakek itu terbelalak, akan tetapi dia tidak marah bahkan lalu tertawa bergelak. Kau, kau lebih taat kepadanya. Hahaha. Dia tertawa karena sikap cucunya itu jelas membuktikan betapa cucunya benar-benar telah jatuh cinta kepada Sin Leong. Sampai-sampai berani membangkang terhadap perintahnya hanya karena Sin Leong menghendaki demikian. Makin panaslah hati Suat Hang. Tadinya dia sudah siap-siap untuk menjatuhkan cucu ketua Pulau Neraka itu, selain agar menang pertandingan juga hendak memperlihatkan kepada Suhengnya bahwa dia lebih pandai daripada Soan Chu. Akan tetapi, ternyata Suhengnya melarang Soan Chu dan dan putri Pulau Neraka itu begitu taat. Ong Kong eh, kalau cucumu tidak berani maju, biarlahkah sendiri yang maju. Hayo tandingilah aku, putri Raja Pulau S. dia menantang-nantang dengan suara penuh kemarahan. Sin Leong hanya menjeleng kepalanya dan bingung sekali bagaimana harus mencegah semuanya. Kembali kakek itu menjadi marah. Tantangan yang keluar dari mulut Suat Hang membuat mukanya merah dan telinganya panas. Akan tetapi betapa memalukan kalau dia harus menandingi seorang bocah perempuan yang usianya sebaya dengan cucunya sendiri. Tuaku, perkenankanlah saya menghajar bocah bermulut lancang ini lotong berkata. Ong Kong eh mengangguk, akan tetapi masih ingat dan memesan, akan tetapi cukup beri hajaran saja, Jangan sampai dia terbunuh. Baik saya mengerti, Tuaku, lotong menjawab, lalu sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah mencelat ke depan Suat Hang. Menyaksikan Ginkang yang hebat ini diam-diam Sin Leong khawatir sekali. Akan tetapi dia pun tidak dapat mencegahnya karena maklum, kalau dia melarang semuanya tentu akan menjadi makin nekat saja. Maka dia hanya bangkit berdiri dan memandang dengan jantung berdebar tegang. Suat Hang memandang kakek botak yang berdiri di depannya, lalu berkata dengan suara mengejek, Apakah pertandingan ini akan memutuskan perjanjian tadi, bahwa kalau aku menang kami berdua boleh pergi dari sini? Tidak, jawab lotong. Pertandingan ini hanya mengenai dirimu, kalau kau menang kau boleh pergi, kalau kau kalah, kau harus tinggal di sini selamanya dan menjadi muridku. Setan alas. Siapa takut padamu Suat Hang yang sudah kena dibakar hatinya itu membentak? Sumoy, tanpa pertandingan pun kau boleh pergi sekarang juga Sin Leong berteriak. Tidak, Suheng. Aku merasa kurang terhormat kalau pergi begitu saja. Aku tidak sudi menerima kebaikan orang-orang pulau neraka. Kalau aku pergi berarti aku pergi mengandalkan kepandayan aku sendiri, bukan karena kebaikan hati mereka. Hayo, kakek botak, boleh kau keluarkan segala ilmumu? Bocah sombong, sambutlah ini lotong merasa panas juga perutnya melihat sikap darah remaja yang memandang rendah kepadanya itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa darah ini tentu memiliki kepandayan tinggi sebagai putri Raja Pulau Es. Maka sekali menyerang, dia telah mengeluarkan kepandayanya, mengeluarkan jurus yang ampuh dan mengerahkan tenaga singkangnya. Wuut, sir, ges. Mula-mula lotong menggerakkan tubuhnya rendah ke bawah, seolah-olah lengan kirinya yang bergerak itu hendak menangkap kaki Suat Hang. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya meninggi, tangan kanannya meluncur dan mencengkram ke arah pinggang darah itu. Namun Suat Hang yang usianya belum 15 tahun itu telah mewarisi inti kepandayan dari ilmu-ilmu kesaktian Pulau Es. Dengan tenang dia melihat bahwa bukan tangan kiri lawan yang berbahaya melainkan tangan kanannya. Maka dia cepat menarik kaki kiri dan menangkis dengan sabetan tangan miring dari samping yang mengenai lengan lawan. Lotong mencelat ke belakang dan inilah kehebatan ginkangnya. Gerakannya bukanlah langkah kaki, melainkan loncatan yang membuat tubuhnya mencelat ke sana-sini dengan amat cepatnya dan sama sekali tidak terduga oleh lawan. Sumoy, awasilah gerakannya. Ginkangnya liha Aisin Leong berseru. Diam-diam lotong mendongkol juga. Ternyata pemuda itu lihai sekali, baru segerakan saja sudah mengenal di mana letak keampuhannya. Maka dia lalu menggereng dan menubruk maju, menghujani Suat Hang dengan serangan bertubi-tubi. Suat Hang diam-diam terkejut juga. Ternyata bahwa pembantu utama dari Ketua Pulau Neraka ini hebat bukan main. Setiap gerakan tangannya mendatangkan angin keras menyambar dan kecepatannya membuat dia pening karena harus menggerakkan kekuatan matanya untuk mengikuti terus gerakan lawan. Namun tentu saja dia tidak menjadi gentar. Sejak kecil darah remaja ini tidak pernah mengenal artinya takut, dan dia pun mengeluarkan kepandainya untuk membalas dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya. Semua mata memandang pertandingan itu dengan penuh perhatian. Diam-diam Soan Chu merasa kagum sekali kepada Suat Hang dan dia harus mengaku dalam hatinya bahwa andai kata tadi dia yang maju, dia akan kalah menghadapi kelihayaan darab Pulau Es itu. Maka dia merasa makin bersyukur kepada Sin Leong yang tadi mencegahnya maju melawan Suat Hang. Apakah pemuda itu sudah tahu bahwa dia akan kalah-kalau melawan Suat Hang? Soan Chu melirik ke arah Sin Leong dan melihat betapa wajah pemuda yang tampan itu diliputi kekhawatiran, maka dia kembali menyaksikan pertandingan yang hebat itu. Tubuh mereka berdua yang bertanding itu sudah tidak dapat kelihatan jelas, yang tampak hanya dua bayangan berkelebatan ke kanan-kiri dengan cepat sekali. Gin Kang yang dikuasai oleh Lotong memang hebat sekali, akan tetapi sekarang dia berhadapan dengan Putri Raja Han Tiong dari Pulau Es. Biarpun masih kalah sedikit namun Suat Hang dapat mengimbangi kecepatan lawan, bahkan dapat mendesak dengan ilmu silatnya yang luar biasa dan tenaga singkangnya yang berdasarkan hawa murni dari Im Kang yang dingin. Ilmu silat yang dimainkan oleh Suat Hang adalah ilmu silat tangan kosong Jik Cap Jiseng, 72 bintang, yang mempunyai 72 jurus-jurus ampuh. Sebagai bekas penghuni Pulau Es sebelum Suat Hang terlahir, tentu Lotong mengenal ilmu ini, bahkan ilmu silatnya sendiri pun bersumber pada ilmu silat Pulau Es akan tetapi setelah 20 tahun lebih berada di Pulau Neraka dan mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Neraka, maka ilmu silatnya menjadi campur aduk dan tentu saja kalah murni oleh ilmu silat yang dimainkan oleh Suat Hang. Pulau Lotong dahulu belum mempelajari Jik Cap Jiseng sampai habis, hal yang jarang dilakukan penghuni Pulau Es kecuali keluarga raja. Mulailah Lotong terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Suat Hang. Ingin sekali Lotong menggunakan senjatanya, yaitu ular hidup yang melingkar di lehernya, namun dia takut akan pesan ketuanya tadi. Kalau dia menggunakan senjata itu dan sekali lawan tergigit mati tentu dia akan mendapat marah besar. Maka dia lalu berteriak keras dan mengerahkan seluruh ilmunya meringankan tubuh. Ayah Suat Hang terkejut ketika melihat betapa tubuh lawan dapat bergerak lebih cepat lagi. Dalam serangkaian serangan yang tak terduga saking cepatnya, hampir saja pundaknya kena dicengkram. Suat Hang berseru sambil meloncat ke atas tinggi sekali, kemudian bagaikan seekor burung wale tubuhnya sudah membalik di udara, menukik ke bawah dan dia sudah melancarkan serangan dengan jurus Kak Senjip Hai, bintang trompet memasuki laut, jurus terakhir yang paling ampuh dan yang dulu dilatihnya dengan ibu dan ayahnya sehingga dia mahir sekali mainkan jurus ini. Hebat bukan main daya serang jurus ini karena selagi tubuh meluncur turun dengan menukik ke bawah, kedua tangannya sudah bergerak mencengkram ke arah ubun-ubun kepala lawan yang bota itu. Hayah Akini Lotong yang kaget ketika merasa ada hawa dingin menyentuh ubun-ubun kepalanya dari atas. Maklum bahwa serangan itu merupakan ancaman maut bagi dirinya, dia tidak berani lengah. Cepat dia membuang diri ke belakang sehingga dia terjengkang, kemudian menggunakan ginkangnya untuk berguling di atas lantai. Dengan gerakan ini, biarpun pakaiannya kotor terkena debu, namun dia selamat dan dapat menghindarkan diri dari serangan jurus Kak Senjip Hai tadi. Akan tetapi betapa terkejutnya melihat darah itu sudah meloncat ke depan dan baru saja dia bangkit berdiri, Suat Hang sudah menghantamnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Hai Iit Suat Hang berseru nyaring dan mengerahkan tenaga singkangnya. Sumoi, jangan Sin Leong berteriak kaget ketika melihat betapa sumoinya itu menggunakan tenaga Suat Im Sin Chiang, tenaga pukulan inti salju, yang merupakan singkang paling ampuh dari Pulau Es. Untuk melatih diri agar bisa menguasai tenaga Im Kang yang amat kuat ini, orang harus bersama di di atas salju tanpa pakaian, dan melewati malam-malam yang dinginnya menyusup tulang. Dan sebagai putri Raja Han Ti Ong, tentu saja Suat Hang telah menguasai singkang itu yang kini dipergunakan untuk menyerang selagi lawan terdesak. Cia Aplotong juga berteriak keras dan cepat dia menolak hawa serangan itu dengan dorongan kedua tangannya. Dua tenaga singkang bertemu tanpa kedua pasang telapak tangan itu bersentuhan dan akibatnya, Lelotong terhuyung ke belakang dan dari ujung bibirnya mengucur darah. Sambil menggereng keras, Lelotong yang merasa penasaran itu melompat ke depan menerkam, akan tetapi Suat Hang yang sudah siap menyambutnya dengan sebuah tendangan dari samping yang tepat mengenai pantat Lelotong dan membuat tubuhnya terlempar jauh ke arah tempat duduk Ong Kong E. Ketua Pulau Neraka ini marah sekali. Tangannya bergerak menyambut tubuh itu dan tahu-tahu tubuh Lelotong sudah melayang lagi ke arah Suat Hang. Akan tetapi ternyata bahwa ketika menyambut tadi, Ong Kong E. yang liai telah menotok dua jalan darah di punggung pembantunya yang seketika merasa dadanya lega kembali. Begitu dia dilontarkan ke arah Suat Hang, dengan nekat dia sudah menyerang dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan hendak mencengkram tubuh gadis itu. Suat Hang terkejut sekali, tidak menyangka bahwa tubuh lawan akan secepat itu melayang kembali ke arahnya. Maka dia berteriak dan maklum akan bahaya yang mengancam karena dia tidak sempat mengelak lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sin Leong telah berada di dekat semuanya. Dengan tangan kiri dia menarik tubuh semuanya dan dengan tangan kanan dia menyempok ke atas. Kedua tangan lotong tertangkis, bahkan tubuh orang botak ini terdorong miring dan cepat dia meloncat ke atas lantai dengan matel, terbelalak heran dan kagum akan kehebatan tenaga pemuda itu. Maklum bahwa dia tak mampu menang, dia lalu mengundurkan diri di dekat ketuanya dengan muka penuh keringat. Bagus. Putri Hanti Ong lumayan juga kepandainya, boleh coba-coba dengan aku sendiri Ong Kong Ek turun dari kursinya dan melangkah ke tengah lapangan. Baik, majulah. Aku tidak takut menghadapi Muswat Hang menantang. Sumoy, mundurlah. Biar aku menghadapi Ong Tocu, Sin Leong mencegah sumoynya. Tidak, aku akan menghadapi sendiri. Sin Leong melangkah menghampiri Ong Kong Ek dan berkata, Ong Tocu, benarkah Tocu menantang sumoyku ini? Harap Tocu suka melihat baik-baik. Sumoyku adalah seorang anak perempuan yang usianya sebaya dengan cucumu, sehingga kalau Tocu menantangnya sama artinya dengan Tocu menantang seorang cucu. Kalau Tocu tidak malu bertanding dengan seorang anak perempuan yang sepatutnya menjadi cucumu, silakan. Kalau Tocu cukup gagah, biarlah aku menerima tantanganmu tadi, mari kita bertanding mengukur kepandain. Kalau aku kalah, terserah kepada Tocu. Kalau aku menang, setelah aku mengajarkan ilmu pengobatan, Tocu akan membiarkan kami berdua pergi dari pulau ini dengan aman. Bagaimana? Aku tidak takut. Su Heng, biar aku melawan dia, aku tidak takut Suat Hang berteriak-teriak. Ong Kongek memandang kepada darah muda dan mukanya berubah merah. Memang tidak keliru omongan Sin Leong tadi. Bocah itu masih amat muda, masih kanak-kanak sebaya So An Chu. Seorang anak-anak dan perempuan lagi. Tentu saja akan amat merendahkan dirinya kalau sampai dia menantang seorang anak perempuan kecil. Baiklah, mari kita mengadu kepandain, Kua Sin Leong, katanya. Sin Leong menoleh kepada Sumoy-nya. Nah, kau dengar. Yang ditantang adalah aku, bukan kau, Sumoy. Mundurlah. Suat Hang membanting-banting kaki, terpaksa dia mundur. Akan tetapi lebih dulu dia berkata kepada Ong Kongek, Aku selalu masih siap untuk melayani jago pulau neraka yang manapun juga. Ong Kongek dan Sin Leong sudah saling berhadapan. Keduanya saling pandang tanpa bergerak, seolah-olah hendak mengukur dan menilai keadaan lawan dengan pandangan matanya. Melihat sikap pemuda yang amat tenang itu, juga pancaran sinar matanya lembut dan bebas dari rasa takut maupun kebencian dan kemarahan, hati Ong Kongek menjadi makin suka. Melihat sikap pemuda ini, sukar untuk dipercaya bahwa pemuda ini adalah murid Hantiong, Raja Pulau Es yang sakti. Kelihatannya hanya seperti seorang pemuda yang lemah, pantasnya seorang sastrawan yang biasanya hanya membaca sajak dan menulis huruf indah atau meniup suling. Orang muda, mulailah Ong Kongek berkata. Ia ragu-ragu untuk menggunakan kepandainya menyerang orang yang kelihatannya lemah ini. Ong Tocu, bukan aku yang menghendaki adu kepandain ini, maka biarlah aku hanya menjaga diri saja. Jawaban yang keluar dengan suara lembut dan sejujurnya itu setidaknya memanaskan hati Ong Kongek karena kedengarannya seolah-olah pemuda itu memandang rendah kepadanya. Pemuda ini sama sekali tidak gentar menghadapinya, hal itu sama saja memandang rendah. Kuah Sin Leong, sambutlah serangan ku mentaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, gerakannya perlahan saja namun didahului sambaran angin pukulan dari kedua telapak tangannya. Wuut, Wuut hawa pukulan yang dahsyat dua kali menyambar ke arah leher dan pusar Sin Leong ketika kakek itu menggerakkan kedua tangannya memukul. Dengan tubuh ringan sekali Sin Leong menggeser kaki dan berhasil mengelak sampai berturut-turut enam kali. Ternyata bahwa pukulan kakek itu begitu luput dari sasaran terus dilanjutkan dengan serangan berikutnya tanpa berhenti sedikitpun, sehingga enam kali berturut-turut kedua tangannya menyambar dasyat dari segala jurusan. Barulah Sin Leong dapat membebaskan diri dari kepungan kedua tangan itu ketika dia meloncat jauh ke belakang, dan siap lagi menghadapi serangan berikutnya. Bagus Ong Kong Ek berseru kagum melihat betapa pemuda itu dengan enak saja sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan yang dinamakan jurus pukulan badai mengamuk. Kemudian dia menerjang lagi. Kini dia tidak bergerak lambat lagi, melainkan cepat sekali. Kaki tangannya bergerak dengan cepatnya, gerakan yang aneh namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat berbahaya. Kembali Sin Leong menyambut serangan-serangannya itu dengan tenang dan hati-hati, mengelak ke sana sini dan hanya kalau terpaksa dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis atau menyampok. Perlahan saja pemuda itu menangkis, namun selalu tangkisannya yang membawa hawa pukulan Im Kek itu berhasil menghalau tangan lawan. Sampai 30 jurus lebih Sin Leong selalu mengelak dan menangkis tanpa satu kalipun membalas serangan lawan. Tentu saja hal ini membuat Ong Kong Ek kagum sekali. Pemuda ini sudah diserangnya dengan hebat, didesaknya sampai keadaannya berbahaya, namun tetap tidak mau membalas. Eh, Su Heng, kau tidak membalas, apakah kau merasa fai senggi, sungkan, kepada orang yang hendak memunggut mantu kepadamu? Su Heng berteriak-teriak penuh penasaran ketika melihat Su Hengnya bertempur seperti orang mengalah saja. Merah Muka Sin Leong. Memang dia tidak mau membalas karena dia selamanya belum pernah memukul orang. Dia memang mempelajari silat yang tinggi sekali tingkatannya. Dari kitab-kitab lama yang rahasia dan tak pernah dibaca orang di dalam perpustakaan Pulau Es, dia menemukan ilmu-ilmu mukjijat, diantaranya ilmu mengenal inti gerakan semua ilmu silat. Akan tetapi dia merasa sungkan dan ngeri kalau harus memukul orang lain, apalagi kepada kakek yang sama sekali tidak ada permusuhan apa-apa dengannya itu. Kini mendengar rejekan Su Heng, dia merasa tidak enak dan hatinya terguncang. Guncangan ini memperlambat gerakan tangannya, maka ketika dia menangkis sebuah pukulan, tangkisannya meleset dan pukulan tangan kiri Ong Kong Ek menyerempet pundaknya. Tubuhnya tergetar hebat dan dia terhuyung ke belakang. Ong Kong Ek yang merasa penasaran sekali kini maklum bahwa kalau pemuda itu membalas serangannya, mungkin dia akan kalah. Maka melihat hasil pukulannya yang membuat Sin Leong terhuyung dia cepat mendesak maju. Dia harus mengalahkan pemuda ini karena dia ingin sekali pemuda ini menjadi penghuni pulau neraka, dan kalau mungkin menjadi suami So Ancu. Dan untuk itu, dia harus lebih dulu merobohkannya. Maka dia cepat mendesak selagi tubuh Sin Leong terhuyung ke belakang itu. Wu-u-u-u plak-plak. Wu-u-u-u plak-plak. Pukulan-pukulan tangan Ong Kong Ek hebat sekali. Setiap kali Sin Leong yang masih terhuyung itu mengelak, pukulan itu berubah menjadi cengkeraman yang amat lihai namun selalu tangan Sin Leong masih dapat menyampoknya. Bahkan pemuda itu berseru keras, tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik dua kali dan sudah turun lagi ke atas lantai dengan tubuh tegak dan sudah siap lagi. Ong Kong Ek makin penasaran. Cepat dia menerjang maju, kedua kakinya bergerak cepat dengan tendangan berantai yang cepat dan kuat sekali. Kedua kaki itu seperti kitiran saja sehingga kelihatannya kakek ini berkaki lebih dari dua yang bergerak susul-menyusul melakukan tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Sin Leong. Siut-siut. Des setelah berhasil mengelak ke kanan-kiri, Sin Leong terdesak ke sudut dan terpaksa dia menggunakan kedua lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga inti salju. Tubuh Ong Kong Ek menggigil, terasa dingin sekali tubuhnya, rasa dingin yang menjalar melalui kaki yang tertangkis. Dia menggoyang tubuhnya beberapa kali dan rasa dingin sudah terusir. Dia memandang lawannya dengan metel, terbelalak lebar. Kemudian kakek ini mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke atas, lalu menukik ke arah Sin Leong. Sin Leong terkejut sekali. Dia maklum bahwa serangan terakhir ini bukan main hebatnya. Maka dia pun lalu berteriak keras dan tubuhnya juga mencelat ke atas menyambut tubuh lawannya, kedua lengannya digerakkan di depan tubuhnya. Plak-plak, beruk tubuh Ong Kong Ek terbanting ke atas lantai, dan hanya setelah dia bergulingan beberapa kali saja dia dapat bangun dengan agak pening. Bukan main, pikirnya. Dia tadi melakukan serangan dasyat, serangan maut yang akan sukar disambut oleh lawan yang sakti. Akan tetapi pemuda itu menyambutnya di udara, memapaki pukulan dengan pukulan sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu di udara dan akibatnya dia sendiri yang terbanting keras. Belum cukup kah? Tocu Sin Leong bertanya dengan suara penuh penyesalan karena dia dipaksa untuk bertempur, hal yang sama sekali tidak disukainya. HMM, aku belum mengaku kalah, orang muda dan kini kakek itu menyerang lagi dengan ilmu silat yang gerakannya cepat sekali, akan tetapi juga aneh. Suat Hang yang menonton di pinggir, memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Dia merasa heran sekali. Ilmu silat yang dimainkan oleh kakek itu seperti pernah dilihatnya, seperti bukan gerakan asing, namun mengapa begitu aneh dan sama sekali tidak dikenalnya? Memang tidak mengherankan hal ini terjadi pada Suat Hang karena ilmu silat yang dimainkan kakek itu memang bersumber pada ilmu silat Pulau Es, hanya sudah diubah banyak sekali menjadi ilmu silat ciptaan nenek moyang Pulau Neraka. Bahkan kini dari kedua telapak tangan kakek itu mengepul uap hitam, dari mulutnya juga menyembur uap hitam yang kadang-kadang menyambar ke arah muka Sin Leong. Sebagai seorang ahli pengobatan, Sin Leong segera mengenal hawa beracun keluar dari uap hitam itu, maka dia bersikap hati-hati setiap kali ada uap hitam menyambar. Sementara itu, sambil mengelap dan menangkis dia mencurahkan seluruh perhatiannya. Dengan ilmu mukjijat yang didapatnya dari kitab, yaitu mengenal rahasia inti gerakan ilmu silat, dia sudah dapat mencatat dan hafal akan jurus-jurus yang dimainkan oleh lawannya. Suheng, balaslah lawanmu. Apa kau takut Suat Hang berteriak lagi? Ong Kong Ek yang sudah merah mukanya saking penasaran dan malu karena merasa dipandang rendah dan dipermainkan, membentak, orang muda, berani engkau memandang rendah kepadaku sehingga tidak mau balas menyerang? Sin Leong terkejut bukan main. Sama sekali tidak mengira bahwa sikapnya yang mengalah dan tidak mau balas menyerang itu malah dianggap memandang rendah oleh kakek itu dan dianggap takut oleh Suat Hang. Tadinya dia hanya mengharapkan kakek itu akan tahu diri dan mundur sendiri. Siapa kira kakek itu keras kepala dan tidak akan mengaku kalah kalau tidak direbohkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Sin Leong. Dia menggigit bibirnya menguatkan hati, karena menyerang orang merupakan hal yang berlawanan dengan hatinya, lalu kaki tangannya bergerak cepat sekali. Terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut para pembantu Ong Kong Ek, bahkan belasan jurus kemudian, setelah dengan susah payah Ong Kong Ek mengelap dan menangkis, kakek ini berseru keras dan tubuhnya terguling. Hei, dari mana engkau mendapatkan ilmu ku ini kakek yang sudah terguling karena kedua lututnya tercium ujung sepatu Sin Leong itu meloncat bangun lagi sambil bertanya dengan metel, terbelalak dan penuh keheranan. Selama belasan jurus tadi, dia telah diserang oleh Sin Leong dengan ilmu silatnya sendiri dan pada jurus kelima belas, dia tidak mampu menghindar sehingga kedua lututnya tertendang, membuat dia terguling. Hinggaan kalau pemuda itu menghendaki, ketika ia terguling tadi tentu pemuda itu dapat menyusulkan serangan maut yang dapat menewaskannya. Sin Leong menjura dan melangkah mundur. Aku hanya meniru-niru dari Tocu sendiri. Ong Kong Ek makin terheran dan sejenak gak melongot, kemudian dia melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Kua Sin Leong, engkau hebat sekali. Aku mengaku kalah terhadap Kua Tai Hiap, pendekar besar Kua. Aku telah dirobohkan secara mutlak, bahkan dengan jurus-jurus ilmu silatku sendiri. Dia ini adalah seorang pendekar besar yang memiliki kesaktian seperti dewa. Semua penghuni pulau neraka membungkuk dan memberi hormat kepada Sin Leong. Tentu saja pemuda itu cepat membalas penghormatan mereka dengan memutar-mutar tubuhnya sambil berkata tersipu-sipu, Ah ah, harap Cui, Anda sekalian, jangan berlebihan. Kua Tai Hiap, aku Ong Kong Ek sudah mengaku kalah. Harap Tai Hiap suka mengajarkan ilmu pengobatan itu agar kami dapat terbebas dari hawa beracun yang banyak terdapat di pulau ini. Setelah aku paham, kami akan mempersilahkan Tai Hiap dan Hon Li Hiap, pendekar wanita Hon, meninggalkan pulau ini dengan aman. Baik, Oh Tochoo. Aku akan melakukan penyelidikan tentang racun-racun di pulau ini dan berusaha mencarikan obat penawanya. So An Chu berlari menghampiri Sin Leong dan berkata, Sin Leong, kau hebat sekali. Aku sungguh kagum kepadamu. Sambil berkata demikian, So An Chu memegang kedua tangan Sin Leong dan mengangkat muka memandang wajah Sin Leong penuh kekaguman. Ah, engkau terlalu memuji, So An Chu. Sebetulnya adalah kongkongmu yang sengaja mengalah kepadaku, kata Sin Leong, dan mukanya menjadi merah. Dia maklum bahwa So An Chu seorang darah remaja yang berhati pulos dan wajar, maka di depan semua orang tanpa segan-segan menyatakan kekagumannya dan memegang kedua tangannya begitu saja. Akan tetapi hal ini tentu saja menimbulkan anggapan salah, dan dia sudah melihat betapa Suat Hang membuang muka dengan wajah diselubungi kemarahan, bahkan akhirnya darah itu lalu membalikkan tubuh dan berlari pergi. Sampai tiga bulan lamanya Sin Leong dan Suat Hang di pulau neraka. Dengan teliti dan hati-hati Sin Leong melakukan penyelidikan tentang segala macam racun yang terdapat di pulau itu. Kemudian dia mencarikan obat penawarnya dan menulis serta melukiskan nama dan bentuk daun, akar, bunga, atau buah yang berkhasiat sebagai penawar racun-racun itu. Sibuklah ketua pulau neraka, dan para pembantunya mencarikan bahan-bahan obat itu dan setelah tiga bulan, barulah lengkap catatan Sin Leong.